Masya Allah cantiknya Masya Allah Alhamdulillah Oh iya teman-teman Sebenarnya Saya sih sebelum-sebelumnya pernah ngobrol nih sama teman-teman saya Kalau mereka itu gak mau videoin atau fotoin kitan-kitan yang baru lahir Karena katanya Kalau kita fotoin Oh iya masuk-masuk Katanya kalau kita fotoin Terus kita masukin ke sosial media Misal ke Facebook atau ke Twitter, Instagram atau Youtube Itu takutnya nanti si anak ini Kena penyakit Ain Teman-teman tau gak penyakit Ain itu apa Jadi Kalau di Muslim atau di agama Islam Itu kan ada istilah Ain Itu bisa Penyakit itu adalah penyakit karena kekaguman orang Sama sesuatu yang kita miliki Misalnya Kitten Atau misalnya bayi gitu ya Makanya Banyakan orang-orang tidak posting Anaknya Anaknya Takut dikagumin orang Dan kekaguman itu membuat anak itu celaka Itu bisa anaknya bisa jadi demam Atau anaknya bakal jadi sakit Atau bahkan lebih parah bisa menyebabkan kematian Jadi kalau misalnya teman-teman Cari infonya coba aja deh Search di Youtube itu Tentang penyakit Ain Kayaknya Ustadz Khalid Khalid itu udah pernah ngebahas Jadi kalau misalnya kita mau posting Atau mau Foto Itu kita harus ucapkan Atau kita harus ketik Masya Allah Supaya orang yang membaca Setidaknya udah mengucapkan Puji-pujian kepada Allah Yang melunturkan Ain itu sendiri Gitu ya Jadi Penyakit Ain itu bisa Ditolak Atau ditangkis Dengan Ucapan Asma-asma Allah Misalnya Masya Allah Alhamdulillah Bismillah Gitu ya Jadi kita bisa Tangkis Ain itu Seperti itu Kemarin saya juga Lihat ya Waktu Jadi ceritanya Di cat show itu Kemarin Saya lihat Teman saya Mbak Rere Dari Uluwatu Catri Jadi di show 10 nya itu Saya ngelihat Kan biasanya di show 10 nya itu Kayak gini ya Misalnya show 10 Ada tulisan Misalnya nama Catri nya Terus dia print Kertas tulisannya Masya Allah Jadi Orang yang melihat Kucing nya Pasti akan Membaca Tulisan Masya Allah Di Atas Kandang Atau Syoten nya itu Jadi Kucing nya Bakal terhindar Dari penyakit Ain Nanti ya Kalau ada fotonya Saya lampirin deh Fotonya Seperti apa Mbak Rere itu Kemarin Menempelkan tulisan Masya Allah Di kandang nya ya Ya Postingan ini Atau Kita lagi ngawur ngidul Ceritanya Obrolan ngawur ngidul Ini sih Berlaku Untuk semua hal Postingan Postingan Baik itu Anak Baik itu Mungkin Diri kita sendiri Atau Pasangan kita Atau bahkan Mungkin Mobil Atau rumah kita Itu Kalau di posting Ya kita harus Lampirkan Asma 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 Allah Mau itu Bismillah Atau Itu Subhanallah Masya Allah Atau Alhamdulillah Pokoknya Kita harus Lampirkan itu Teman-teman Setuju gak Atau Mungkin teman-teman Punya pendapat lain Atau hanya Kebetulan aja ya Di saat Dia Kita posting Sesuatu Terus ternyata Misalnya kita posting Kitten Lucu-lucu Terus orang banyak yang menguji Tiba-tiba Kitten kita mati Itu kebetulan aja Atau memang ada hubungan Dengan penyakit Ain itu sendiri Coba ya Teman-teman Posting Menurut teman-teman Gimana Ya kalau saya sih Mendingan Kita Posting Dengan Kata-kata Penangkalnya Itu aja Seperti Asmahul Usnah Itu Nama-nama Allah Itu Supaya Ya terhindar Yang pastinya Dan Ya sambil Kita berzikir Juga ya Oke deh Itu aja Teman-teman Ini saya Sambil Update Kondisi Dari Anak Mandalika Ternyata Anak Mandalika Itu memang Cuman Dua ekor Jadi yang Satu Itu Tidak Selamat Karena Masih Terkubur Dalam Eh terkubur Masih Terperangkap Di dalam Kantong Sementara Yang satu Ini Dia berhasil Ngebuka Kantong Itu ya Oke deh Teman-teman Gitu Aja Postingan Ini Sekedar Sharing Semoga Kucing-kucing Kita pada Sehat Semuanya Selamat Semuanya Terhindar Daripada Musibah Dan Bahaya Nih Lucu ya Masya Allah Bismillah Mudah-mudahan Panjang Umur Mudah-mudahan Sehat Oke 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 teman-teman Jangan lupa ya Di subscribe Di like Dan Coba deh Tulisin komen yang Seperti yang saya Tanyain tadi Apa memang ada hubungan Atau enggak Teman-teman bisa tulis Pengalamannya Gimana Biar kita bisa Sharing-sharing Disini ya Oke Nih Saya akan tampilin juga Nanti Foto-foto Atau postingan Postingan teman saya Yang menampilkan Kata-kata Asma'ul Husna Nama-nama Allah Di postingannya Atau Di postingan Facebook Ataupun Di social media Oke deh Gitu aja ya teman-teman Makasih ya Udah nonton Makasih juga Udah subscribe Assalamualaikum Assalamualaikum